Vietnam, negara Indochina ini sudah mulai menjadi tujuan wisata alternatif selain Singapura, Malaysia, dan Thailand bagi traveler Indonesia. Kondisi topografinya yang beragam menghasilkan wisata alam yang menarik, dan letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan China dan negara-negara Indochina lainnya, menjadikannya kaya akan budaya yang dihasilkan oleh kreativitas masyarakatnya. Ada banyak hal yang menarik dan berbeda dari Indonesia yang akan kamu jumpai bila kamu bercuti ke Vietnam. Seperti posisi mengobrol yang berada di sebelah kanan, kebiasaan masyarakatnya untuk membunyikan klakson, dan masih banyak hal-hal lainnya. Kali ini saya akan membahas 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum traveling ke Vietnam Utara. Yang pertama, transportasi. Noi Bai International Airport ialah airport yang umumnya digunakan oleh wisatawan dari dan ke Hanoi. Airport ini menghubungkan banyak kota di Vietnam dan juga kota-kota di dunia dan ASEAN. Namun untuk Indonesia, dari informasi yang didapatkan, belum tersedia penerbangat langsung. Airport berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Hanoi, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota tidak pasti, tergantung dari kondisi trafik. Silakan gunakan Express Airport Bus No. 86 yang berada di sisi pojok kiri terminal, dengan biaya 30 ribu dong atau sekitar 17 ribu Indonesia rupiah. Kamu dapat berhenti di Hanoi Post Office, tepat di depan Danau Huan Kim. Pilihan mudah, silakan gunakan teksi 300 ribu dong atau setara 170 ribu Indonesia rupiah. Atau kamu dapat menggunakan minibus yang juga berlokasi di sisi kiri terminal, dengan biaya 100 ribu dong per orang atau sekitar 57 ribu Indonesia rupiah sampai ke hotel. Namun, terkadang kamu harus berjalan kaki menuju hotel pada jam-jam sibuk, karena minibus tak diperbolakan masuk melalui jalan-jalan tertentu di daerah Old Quarter. Yes, seperti kota-kota di Vietnam memang terkenal dengan arus lalu lintasnya yang kurang teratur, dan seperti kota besar lainnya di Vietnam, tantangan utama bagi pejalan kaki ialah saat menyeberangi jalan. Saya sarankan untuk benar-benar berhati-hati, terlebih sisi mengobodi di Vietnam yang berbeda dengan Indonesia, yaitu pada sebelah kanan. Jadi, jangan sampai salah arah ya. Dan yang kedua, harga yang murah. Mata uang Vietnam memang lebih rendah hampir dua kali lipat dari Indonesia. Kamu akan lapar mata ketika berjalan-jalan di sekitaran pasar malam di Old Quarter. Kamu bisa mendapatkan winter court made in Vietnam yang nyaman dan modis dengan kisaran antara 300 ribu hingga 800 ribu dong, atau setara dengan 170 hingga 450 ribu Indonesia rupiah. Jadi, siapkan uang yang cukup biar tidak menyesal. Harga makanan di restoran sekitaran Old Quarter dipatok 30 hingga 70 ribu dong, atau setara dengan 17 hingga 40 ribu dong satu kali makan. Dan yang harus kamu coba ketika ke Hanoi ialah makan di pinggir jalan, dengan tempat duduk yang super mungil, ditambah dengan bir-bir khas Vietnam yang sangat murah, dengan harga 20 ribu dong atau sekitar 11 ribu Indonesia rupiah. Coba bayangkan dengan harga bir di Indonesia. Yang ketiga, bahasa. Chiang Viet ialah bahasa resmi yang digunakan di Vietnam, dan seperti kebanyakan negara-negara Indochina, masyarakatnya tidak begitu fasih berbahasa Inggris. Seperti Hanoi, yang notabene-nya ialah daerah wisata, namun kebanyakan masyarakatnya tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi, saya sarankan untuk menggunakan Google Translate. Yang keempat, cuaca. Vietnam mempunyai 4 musim, terutama di bagian utara. Dan saat ini, ialah sedang musim dingin. Sinar matahari akan jarang sekali terlihat, dan suhu udara di kota Hanoi bisa di bawah 17 derjat Celsius. Sedangkan di kota Sapa, yang berjarak sekitar 300 km dari Hanoi, suhu udaranya dapat mencapai di bawah 0 derjat Celsius. Cukup dingin ya, atau sangat dingin, bagi kita yang tinggal di daerah yang hanya mempunyai 2 musim, yaitu panas atau hujan. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, ialah Sapa. Apa itu Sapa? Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sapa ialah kota yang berjarak sekitar 300 km dari Hanoi. Kota kecil ini berjarak hanya 1 jam dari China, dan tentu saja perpaduan budaya seperti makanan akan terasa di sini. Kota yang hanya mempunyai 1 hall, atau Tone Square, dan 1 danau kecil ini, berada sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, menjadikannya suhu di sini sangat dingin dan berkabut, terutama di musim dingin. Sapa ialah kota terdingin di Vietnam, dan hampir setiap tahunnya selalu turun salju. Hmm, kapan lagi ya merasakan salju di negara tropis? Setelah sampai di Sapa, kamu tidak perlu menggunakan transportasi apapun. Cukup berjalan kaki, kamu akan dengan mudah mencapai objek-objek wisata menarik di Sapa. Seperti Cat Cat Village, dengan keindahan teras ring pesawahan hingga hair terjun, beserta keramahan masyarakatnya. Cukup berjalan kaki menyusuri jalan Van Sipan, sekitar 1 km, kamu sudah akan sampai di desa wisata ini. Piket masuk untuk dewasa ialah 70 ribu dong, atau setara dengan 40 ribu Indonesia rupiah, dan anak-anak 35 ribu dong, atau setara dengan 20 ribu Indonesia rupiah. Sudah termasuk pertunjukan tari, yang akan ditampilkan pada gedung pertunjukan di sekitar air tejun. Atau kamu cukup berjalan kaki di sekitaran kota, mengunjungi Sapa Town Charge, Sapa Market, Sapa Lake, ataupun menyusuri gang-gang kecil, dengan anak tangga yang sangat intragamable. Dan yang harus dicatat, semua tempat ini bisa dikunjungi dengan berjalan kaki sahaja. Bagi kamu yang tidak suka jalan, saya tidak sarankan untuk ke Sapa, karena kondisi wilayahnya yang berbukit, akan mengharuskan kamu berjalan paling tidak sedikit. Atau kamu bisa gunakan City Bus Tour, dengan biaya 6 ribu dong, atau setara dengan 3.400 rupiah. Juga tersedia teksi, tapi aku rasa itu akan sia-sia, kecuali kalau kamu banyak uang ya, karena kota ini sangat kecil sekali, dan bisa dikelilingi dengan berjalan kaki sahaja. Tidak tersedia airport di tempat ini, dikarenakan kondisi dari geografi dan cuacanya. Silakan gunakan bus, dengan biaya 270 ribu dong, atau setara 160 ribu Indonesia Rupiah, termasuk toilet di dalam bus, dengan sleeper bus, jadi kamu bisa tidur sepanjang 5 hingga 6 jam perjalanan. Nah, itu dia 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum ke Vietnam Utara. Dan jika kamu mempunyai informasi tambahan mengenai Vietnam Utara, silakan tambahkan. Semoga informasi ini berguna bagi kamu yang sedang ingin berlibur. So, pack your stuff and go!